Hai semua, selamat datang di vlogku. Jadi kali ini aku mau explore ke air panas. Karena di balai itu lagi gini guys, tiba-tiba hujan. Terus suhu sekarang tuh lagi dingin banget. Jadi aku putuskan untuk berendam di pemandian air panas lagi. Karena aku nggak kuat ke tempat dingin. Terutama kan di daerah Karangasem, daerah Singaraja. Itu bener-bener dingin banget. Apalagi kalau ke pantai itu masih dingin juga guys. Karena udaranya tuh loh dingin banget. Ya sudah ya, kita mau berendam dulu. Jadi seperti biasa, aku ke Hot Spring Penatahan Kaja. Terus sekarang kita ke bawah dulu. Biasanya sih pada ngantre ya. Tapi semoga sih nggak ya. Karena sekarang tuh lagi jam 12 siang. Nggak mungkin ngantre kan. Kalau ngantre. Kan pada lagi jam-jam pada jam kerja gitu. Aku ke sini. Kita langsung aja. Kira-kira kita dapat di nomor berapa ya. Jadi aku mau bayar dulu. Jadi stay tune ya. Nomor 4. Aku belum pernah nyobain yang di nomor 4 nih. Jadi penasaran bagaimanakah tampang. Sini guys, nomor 4. Wow. Jadi agak lebih kecil gitu ya. Coba deh sini. Dan sedikit gelap. Tapi nggak apa-apa. Tuh, cuma ada sini. Karena aku pernah itu deket sungai itu. Dia bagus, cuma sekarang lagi nggak ada airnya gitu. Karena ini kan alami ya air panasnya. Gitu guys. Aku coba aja di sini. Cuma agak gelap gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ternyata dia di kamera itu lebih terang apa gelap jadinya. Kita langsung aja berendam. Ini tuh ada juga orang ya. Ini lebih kecil tau guys. Cuma terus udah lah kita coba aja. Yay, jadi aku mau berendam dulu. Oh ya ampun hangat sekali guys. Wow. Oh panas banget. Sumpah, sumpah, sumpah ini panas banget. Guys. Karena tadi aku di tempat dingin tiba-tiba ini ketemu air panas kayak. Panas banget rasanya. Oh ya ampun. Ya ampun emang lagi musim dingin gini paling enak tuh berendam air panas. Nanti aku bakalan ngajak keluarga aku deh kesini. Biar berendam gitu. Oh ya just information. Ini udah nyala ya gini ya. Just information untuk harga tiket itu cuma 25 ribu per orang. Dan akses jalannya itu gampang banget ya kesini. Dan ini di daerah Tabanan gitu guys. Jangan khawatir kalian bisa pakai sepeda motor, pakai kendaraan mobil gitu. Dan kalian kalau mau kesini bisa pakai google map. Cari aja air panas penetahan kajak. Oh ya ampun enak banget sumpah. Sumpah enak banget ini. Astaga. Karena dari kemarin aku tuh kedinginan. Jadi aku putuskan untuk nonten di air panas guys. Karena di Bali tuh lagi hujan gak ngerti deh aku sama cuacanya di Bali. Oh ini langsung ada pembuangannya gitu. Pokoknya kalau misalnya ada apa nih nih. Kayak kerak-kerak ini kuning-kuning ini. Berarti airnya tuh murni dari pegunungan gitu lah. Air panas gitu. Karena sempat aku lihat di air tujung mana gitu ya. Banyuwana Amerta itu ada kayak gitu guys. Kayak dari belerang gitu. Kita berendam dulu. Wow dinginnya. Eh dingin panasnya. Tapi ini di sini yang di nomor empatnya agak kecil. Soalnya aku paling suka di nomor satu dan di nomor yang deket-deket sungai gitu. Itu paling bagus banget. The best tempatnya itu. Dan di sini kalian juga bisa mesen makanan ya. Karena aku udah gak bisa makan mie instan. Aku gak pesen deh jadinya. Nah jadi tadi abis foto-foto. Dan aku sekarang nyoba lagi merendam. Ini bener-bener enak banget guys. Kalau misalnya kalian lagi kedinginan tuh merendam air panas kayak gini tuh. Lagi musim dingin gini. Ini paling enak pokoknya deh. Ini bener asli loh dari pejuningan gitu. Panasnya tuh gak bisa diatur ini kali. Semoga aja sih abis dari sini aku bisa tidak kedinginan lagi. Aw panas. Jadi kalau kalian mau ke Bali. Jangan lupa di Bali tuh masih banyak destinasi wisatanya. Contohnya seperti air panas ini. Terus ada air kejun, ada pantai gitu ya. Bukan cuma beach club aja guys. Kalian harus menikmati juga alamnya di Bali. Tapi jangan lupa juga dijaga. Jangan buang sampah sembarangan gitu. Panas banget loh ini. Tapi aku tadi ada belanja sesuatu. Karena aku gak berani ya makan gini. Instant gitu. Jadi aku belanja coklat. Gak tau deh masih bisa apa gak aku makan coklat ya. Ini seperti yang paling enak tuh. biasanya orang-orang disini mesen mie kuah guys jadi kayak berkuah-kuah gitu biar hangat kalau demen aku berendam gitu doang sebentar ya aku makan dulu udah mau hujan loh karena aku kesini tuh pake kembaraan sepeda motor emang males banget macet soalnya di Bali bener-bener enak banget loh kalian bisa waktu relax disini tapi biasanya yang aku sering berendam gitu tempatnya tuh lebih luas ini lebih kecil gitu tapi gak apa-apa dah nikmati saja sama aja sih air panas apa ya bahasa Jepang itu ya enak sekali maunya sih aku order makanan disini juga ada kuliner banyak kuliner sih ada kuliner apa tuh ya tau kalian gak sih tipat lontong 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 sayur gitu cuma aku gak makan itu karena tadi aku udah makan karena aku kebiasaan sekarang makan buat masak guys di rumah karena apa tuh gini aku agak sentient gitu perutku jadi aku memutuskan untuk masak gila panas banget kulitku aja ini agak agak ini ya gak kebal oh di punggung kok gini kok di punggung kok agak gini kok di gini kok agak gini ya agak susah eh apa gak panas banget disini gak panas beneran ya tapi disini tuh gak kuat jadi disini juga ada tempat membilas gitu kalian bisa bilas badan kalian yuk yuk jadi kita habis ini lagi bentar mau bilas dulu karena gak tau ya harus dibilas kali ya makanya kita harus membilas badan kalian gak bisa kemana-mana ini karena cuma disini aja tuh tapi aku mau coba airnya apakah sama panas atau enggak kayaknya sih enggak ya coba kita coba aduh airnya dingin dingin guys enggak deh karena aku tidak kuat dengan dingin aku mau masuk lagi kecedudu jadi sekian aja deh vlogku di penatah air panas penatahan kaje jangan lupa di like komen subscribe my youtube channel sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya bye 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 bye